Saudara Flight Data Recorder atau perekam data penerbangan dua pesawat Super Tucano TNI Angkatan Udara yang jatuh di Pasuruan Jawa Timur telah ditemukan. FDR akan diinvestigasi untuk memastikan penyebab jatuhnya pesawat. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsikal Pertama Agung Sasongko Jati menyatakan Flight Data Recorder atau FDR dua pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan Jawa Timur telah ditemukan dan diamankan di Lanut Abdurrahman Saleh. FDR atau perekam data penerbangan selanjutnya akan diteliti oleh internal TNI AU guna memastikan penyebab jatuhnya dua pesawat buatan Brazil itu. Dan mereka telah mendapatkan beberapa data berhasil merekam informasi dan mencatat apa-apa yang terjadi di sana dan kemudian direkam untuk selanjutnya mengenai bangkai pesawat yang nanti akan direcarakan di bawah ke ini tapi namun itu belakangan. Sementara yang penting adalah mengamankan informasi mengenai kecelakaan. Perlu kamu sampaikan bahwa data dari Flight Data Recorder pesawatnya Flight Data Recorder sudah ada berada di Lanut Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Ini nomor seri PT 3103. Menurut Agung, investigasi bukan hanya sekedar mencari penyebab jatuhnya pesawat tapi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur penerbangan. Jadi tujuan daripada investigasi adalah memperbaiki prosedur menambah prosedur atau mengurangi hal-hal yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan dan keselamatan misi. Belum diketahui kapan tim investigasi internal TNI AU dapat menyimpulkan penyebab jatuhnya dua pesawat Super Tukano. Namun, untuk sementara, pesawat Super Tukano lainnya yang berada di Squadron 21 tidak akan diterbangkan alias digrounding. Untuk kedepannya, mengenai pesawat Tukano, tentu pesawat Tukano akan sementara tidak terbangkan sampai data awal apakah ada hal teknis terkait dari kecelakaan ini. Bila data teknis bisa ditiba, karena data teknis, maka tentu akan terbang lagi.